Ada pun yang boleh dibunuh, hanyalah kafir harbi, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Jelas? Kemudian yang kedua, wal murtadu, orang yang murtad. Tadinya Islam pindah ke agama lain, apakah ke Yahudi, Nasrani, Hindu, Bula. Atau dia enggak mau beragama, ateis. Ya dia milih untuk jadi ateis ajalah. Maka, enggak langsung dibunuh juga orang murtad. Dakwahi dulu, ajak supaya dia rujuk, taubat, supaya mau kembali ke dalam agama yang hak. Dia ajak kembali ke Islam, kasih tempo tiga hari. Hari keempat, kalau dia tetap tidak mau kembali ke dalam Islam, baru dia dihukum mati. Sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengganti agamanya alias murtad, maka bunuhlah dia. Karena dia ibarat apa? Benalu. Bisa merosak tanaman yang sehat. Makanya kalau ada benalu, dimusnahkan, dipotong, dibuang, supaya tanaman yang sehat itu berkembang dengan baik, bahkan berbuah. Kemudian, wassahir. Yang ketiga, orang yang kena sanksi pidana hukuman mati adalah tukang sihir. Penyihir. Nah, kalau penyihir ini tanpa harus dimintai taubat. Sudah terbukti, dia melakukan praktek itu, apalagi dia mengaku, wahudah. Hukumannya dalam negeri Islam adalah dibunuh tanpa harus dimintai taubat terlebih dahulu. Makanya Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, ketika dia menjabat sebagai Khalifah, dia mengirim surat kepada Bujalah bin Abdah. Apa isi suratnya? Perintah agar para tukang sihir itu dibunuh, dihukum mati. Akhirnya, Bujalah menjalankan perintah ini, dia pun mendapati tiga orang tukang sihir. Ya, dibunuh. Ini dihukum mati. Ini hukuman dalam Islam, syariat Islam. Ya. Nah, tanpa dimintai taubat. Ya. Kenapa? Karena sihir ini termasuk perbuatan kufur, ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, di dalam sihir ada unsur kerjasama dengan syaitan, minta pelayanan dari syaitan, ketergantungan hatinya kepada syaitan. Dan syaitan enggak akan nurut sama manusia, kecuali ada imbalannya. yang diinginkan oleh jin atau syaitan, itu bukanlah harta, tapi penghambaan manusia kepada selain Allah. Nah, makanya perbuatan sihir itu kufur. Apalagi di dalam sihir itu biasanya ada unsur pengakuan terhadap ilmu gaib. Nah, padahal tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali hanya Allah semata. Sedangkan mereka mengklaim, mengetahui perkara gaib. Nah, ini sihir termasuk perbuatan kufur ditinjau dari dua sisi tadi. Terima kasih.